Tuku ikan mas Haruto menjadi sepi semenjak kebargian Sakura, terlihat Haruto merasa kehilangan. Di sisi lain, Takuya juga dikejar oleh media soal perselingkuhan Sakura. Namun Takuya yang mencari keberadaan Sakura pun belum mengetahui posisi Sakura di mana. Ternyata Sakura bekerja di sebuah pangkas rambut di daerah perdesaan. Namun ia tetap dikenali oleh sebahagian orang. Kembali ke Hisako. Hisako bersama putranya bernama Yuta sedang sarapan bersama. Yuta juga menanyakan soal ayahnya yang tidak pernah pulang. Tiba-tiba Hisako dikagetkan dengan pernyataan Yuta yang mengetahui rahasia ibunya. Hisako pun menghilang dan mengalihkan pembicaraan. Hisako masih rajin berhubungan dengan Baba, walaupun sebenarnya dia mengetahui perbuatannya salah. Yuta mengikuti ibunya pergi ke rumah Baba. Masako menemui Haruto. Walaupun Masako tidak diharapkan kedatangannya, dia tetap memberitahu Haruto alamat Sakura saat ini. Ia mencarinya karena permintaan dari Ran. Ran merasa tidak enak hati karena telah bersikap tidak baik kepada Sakura, orang yang telah menyelamatkannya. Masako hanya menempati janjinya kepada Ran. Masako juga sudah paham maksud Haruto yang mengatakan bahwa Sakura adalah orang yang spesial. Masako pun meninggalkan Haruto. Yuta menemukan ibunya yang sedang terbaring lemas karena penyakit sakit kepalanya. Melihat reaksi khawatir Yuta kepadanya, Hisako memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan Baba. Meskipun keputusan tersebut berat untuk Hisako maupun Baba. Tapi keputusan itu terbaik daripada harus meneruskan hubungan terlarangnya yang membuat orang lain curiga bahkan anaknya sendiri. Takuya menemukan salon tempat kerja Sakura. Melihat Takuya datang, Sakura merasa ketakutan. Istri pemilik salon yang paham dengan kondisi Sakura memberikan arahan kepada Sakura untuk pergi ke kantor belakang. Takuya yang sedang berbicara dengan pemilik salon, menanyakan keberadaan Sakura yang informasinya sudah beredar di sosial media. Pemilik salon berusaha melindungi Sakura dengan menjawab bahwa Sakura sudah pindah di tempat lain. Hisako masih memikirkan keputusannya untuk meninggalkan Baba. Ketika ia sedang membersihkan kamar Yuta, ia menemukan foto dirinya dengan Baba dan Yuta. Lalu ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ternyata Hisako mempunyai penyakit disosiatif, yaitu penyakit gangguan ingatan. Ketika Hisako mengalami hal negatif yang membuat dirinya trauma seperti diselingkuhi suaminya, dia merasakan sakit kepala dan apa dengan wajah suaminya. Sehingga ia mengusir suaminya sendiri, yaitu Baba. Yuta yang paham dengan kondisi ibunya mencoba memancing reaksi ibunya yang bersikap aneh. Namun ia kaget ternyata ibunya malah menemui ayahnya sendiri saat dipuntuti. Yuta menyuruh ayahnya untuk mengungkapkan yang sebenarnya, karena kondisi ibunya yang semakin parah. Namun Baba takut apabila Hisako tidak mau bertemu dengannya lagi. Yuta meyakinkan ayahnya bahwa ia ingin kembali berkumpul bersama kembali. Baba melihat ikan mas peliharaannya tidak sehat, kemudian membawanya ke ikan mas Toyoda. Haruto yang merawat ikan mas tersebut memberitahu bahwa ikan mas Baba akan baik-baik saja. Haruto ingat bahwa ikan mas yang dibeli Baba adalah ikan mas yang dijual saat festival. Haruto juga ingat bahwa ia yang memotret Baba dengan istri dan anaknya. Baba menceritakan kondisinya saat ini yang sudah sendirian, karena diusir dari rumah. Ketika mereka asik mengobrol soal ikan mas, datang Hisako ke toko ikan mas. Tentu saja Baba dan Hisako kaget saat bertemu kembali. Niat Hisako adalah menanyakan soal fotonya yang bersama dengan Baba kepada Haruto. Tapi karena sudah bertemu langsung dengan Baba, ia pun menanyakannya kepada Baba. Baba akhirnya memberitahukan semuanya tentang dirinya kepada Hisako. Nama aslinya adalah Takuchi Takuzo. Serta memberitahu bahwa ia adalah suami Hisako yang telah diusir karena melakukan hal buruk yaitu berselingkuh. Nama Baba adalah nama perusahaan Takuzo bekerja. Baba terpaksa berbohong agar selalu bisa melihat Hisako dan ingin kembali bersama. Baba pun membungkuk dan meminta maaf kepada Hisako. Walaupun Hisako sudah melembangkan semuanya, namun tubuhnya tidak bisa menolak Baba. Perasaan Hisako juga ingin bersama-sama dengan Baba. Mereka akhirnya meninggalkan toko ikan mas Toyoda bersama. Sakura memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Ia takut akan membuat pemilik salon mendapatkan masalah karenanya. Pemilik salon pun berkata bahwa salonnya terbuka untuk dirinya jika ingin kembali kapan saja. Haruto mencari informasi tentang akun Instagram toko miliknya yang sebelumnya diberitahu oleh Baba dan Hisako. Ternyata selama ini yang membuat akun tersebut dan memosting foto tentang ikan mas adalah Sakura. Sakura juga mencantumkan semua informasi tentang merawat ikan mas yang ilmunya diperoleh dari salan-salan Haruto langsung. Membaca semua caption dari semua postingan di akun tersebut membuat Haruto teringat semua hal yang dilalui bersama dengan Sakura. Lalu ia bergegas mencari alamat Sakura yang ia simpan sebelumnya. Haruto pun pergi mencari Sakura. Ketika Sakura akan masuk ke dalam apartemen baru miliknya, ternyata ia dibuntuti oleh Takuya. Lalu mereka masuk ke dalam untuk membicarakan soal perceraian. Di dalam apartemen, Takuya mencoba membujuk Sakura kembali. Namun Sakura menolak dan meminta surat cerai yang sebelumnya dibahas oleh Takuya. Sakura sudah tidak takut dengan Takuya, ia ingin merasakan kebebasan yang ia tidak terima dari Takuya. Mendengar hal tersebut, Takuya mengambil kunting lalu mengancam Sakura. Namun Sakura tidak gentar, lalu Takuya memukul dan menganiaya Sakura. Sementara itu, Haruto masih dalam perjalanan menuju ke apartemen Sakura. Penasaran dengan kelanjutannya? Bagaimana nasib Sakura? Apakah Haruto akan tepat waktu menolong Sakura? Silahkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih.